dan saya terhati sendiri itu mempunyai sejarah yang sangat luar biasa yang atas dasar wasiat dari pendiri sendiri, yaitu Ki Hajar Harja Utomo beliau mengamanahkan kepada yang Sutomo Magujoyo jadi PSHT ini organisasi pertama di Indonesia mas ya? pertama di Indonesia, yang terdaftar di Indonesia itu Ki Hajar Harja Utomo menjadi pahlawan perintis kemerdekaan pahlawan perintis kemerdekaan itu hanya di PSHT semua pencak silat di Indonesia ini enggak ada pendirinya sebagai perintis kemerdekaan itu enggak ada PSHT ini dulu tanpa organisasi jalan jika PSHT tanpa organisasi mungkin begitu indah ketika ketemu orang PSHT tidak ada pertanyaan kubu ini tidak ada pertanyaan kamu ketua apa kamu ketua yang tapi kita sama-sama merestarikan esat ratu dengan persaudaraan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan channel saya Pandekaroi oke sobat ini sekarang ini kita telah bertemu sama saudara dari Palembang apa sih mas namanya? temurus mas ya kita ya? kita ya dengan ikatan pacin pencak silat dari setiap hati kita dipertemukan disini ya? Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim saya asli dari Madiun jadi mas Mbak Em ini asli Madiun sekarang berada di Palembang lor ya sementara sementara mengisi peluang lor ya di Palembang aku pengen dong cerita-cerita tentang di sejarah-sejarah di apa sih tentang esat ratu seperti di pusat kan Madiun kan mungkin mungkin mas Aris tahulah sejarah-sejarah sedikit karena aku senang nih sama sejarah-sejarah esat ratu lor mungkin saudara-saudara juga banyak yang penasaran mungkin mas Aris ada sedikit ada yang pengalamannya ketika di Madiun mungkin tahu hal-hal apa ya cerita-cerita sejarah-sejarah lah kan mas seperti itu oke ya kita menyimpul tentang es jara sejarah itu sangat penting karena tanpa kita mengetahui sejarah kita akan kehilangan arah itu yang paling baik dan kita akan kehilangan jadi diri dari mana kita berasal dari siapa kita dapat dan akan kemana nantinya organisasi atau perguruan persaudara dari terhadap ini akan dibawa kemana akan jadi apa kita gak tahu tanpa adanya sejarah betul betul tidak bisa kita menggiri sejarah itu adalah perjalanan hidup dari leluhur-leluhur sedikit dan leluhur sedikit terhadap sendiri itu memang dia adalah seri toladan yang harus diteladani oleh generasi-generasi penerus sedikit terhadap mau gak mau suka gak suka sebagai penerus dia harus meneladani beliau-beliau yang telah mengembangkan es jara itu sangat penting sangat penting dan saya terhadap sendiri itu mempunyai sejarah yang sangat luar biasa yang harus diketahui dan wajib kita percaya dengan sejarah itu karena di sejarah itu sendiri itu ada tiga ada tiga sejarah yang harus disampaikan dan harus diketahui oleh penerusnya yang pertama yang kedua ada sejarah yang harus dihilangkan yang harus dihilangkan dan harus diketahui itu jadi masalahnya ini sejarah ini dihilangkan tidak ditulis dan tidak disampaikan tapi sebagai generasi penerus kita harus tahu itu yang sangat penting terus yang ketiga sejarah itu harus dihilangkan dan tidak boleh diketahui oleh penerusnya wah ada juga yang harus dihilangkan dan tidak boleh diketahui oleh kalau bisa harus dihilangkan dan tidak boleh diketahui generasi penerusnya karena sangat berbahaya sangat berbahaya karena berbahayanya gini melibatkan kan tidak semua orang itu baik ya ya kita tahu sendiri manusia itu ada kekurangan dan kekurangan dari belulur kita ada orang-orang dulu itu mungkin sudah melewati ambang batas dari segi patakrama hukum atau apa semuanya yang dulu sudah terjadi dan itu akan menjadi apa ya cerita yang tidak baik makanya harus dihilangkan dan tidak boleh disampaikan setiap sejarah seperti itu sih mas itu semuanya seperti itu ada sejarah yang harus dihilangkan kalau sudah dihilangkan yuk bukan berarti kita tidak tahu kan itu nantikan ada berlaku sejarah ada mungkin keluarganya ada orang yang menyaksikan ada saling bercerita itu kewajiban kita untuk menggali kalau sejarah yang sudah dibukukan enak tinggal paca dan kita akan mulai sejarah yang dari mana mungkin sejarah yang ini mas dari mana esoterate ini kan organisasi mas karena dulu Wahyu itu sebelum ikut esoterate itu sering ikut silat-silat lain kalau silat-silat ini kan disebutkan perguruan jarang ada silat yang organisasi tapi pertama kali ikut esoterate sih yang organisasi yang saya tahu silat itu ya esoterate itu ada sejarahnya gak mas bisa kan dulu katanya perguruan mas ya kok bisa jadi organisasi mungkin ada sedikit lah sejarah-sejarah yang bisa dikupas ini sedikit sejarah mengungkap sejarah dulu yang sebagai warga warga uternya sudah disahkan sudah menjadi organisasi yang sah harus tahu di esoterate itu ada dua ya yang pertama itu adalah organisasi yang mengikat yaitu semua semua warganya harus masuk dalam ikatan organisasi kenapa organisasi ini nanti akan dijadikan bahan mandasan atau dasar untuk kita mengajukan legalitas kepemerintahan sebagai sistem apa ya sistem yang untuk menandai atau mengorganisir berapa tahu jumlahnya berapa tahu yang di organisasi ini pasti ada namanya aturan-aturan yang namanya ADRT atau apa itu itu kebijakan atau itu yang dinamakan sepaturan organisasi itu mesti ada itu di sisi lain esoterate juga pegurun esoterate juga pegurun kenapa dari sisi keilmuan kalian tidak akan mendapatkan ilmu esoterate lewat sisi organisasi betul makanya di esoterate itu ada dua nah satunya organisasi satunya sistem pegurun itu sudah jelas pegurun kenapa harus kita dijadikan pegurun esoterate itu untuk men-transfer sebuah keilmuan untuk mengetahui tentang ilmu esoterate kita harus berguru tanpa berguru kita tidak akan ada istilah seputar guru dan murid untuk mendapatkan ilmu esoterate kita harus berguru seorang orang lama orang kasarannya bahasa orang lama itu nyantri 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 berorganisasi nah sedangkan organisasi sendiri itu adalah awal asalnya organisasi sendiri itu adalah ide dari pendiri persaudaraan sederate yaitu dihajar Harjo Tomo dengan waktu ke waktu beliau mendirikan penca silat yang dulu namanya bukan esoterate dulu namanya PSC PSC sendiri itu ada dua pemuda skateboard club gitu selepas pergeseran ada indikator pemberontak makanya untuk mengelabui Belanda dirubahlah dari dulu namanya penca sport club dirubah menjadi pemuda pemuda jadi dulu organisasi penca silat namanya penca silat karena penca silat ini banyak yang melawan pemerintahan dikala itu penca silat dirubah jadi pemuda pemuda sport sport club jadi disitu tempat anak-anak muda ngumpul untuk olahraga kalau penca silat kan tidak ditahu penca silat pertamanya itu penca silat sport club oh gitu penca sport club cuma digeser jadi pemuda jadi tempat pemuda ngumpul nah perjuangan beliau dari mulai 1922 sampai 1945 Indonesia sudah merdeka dan tahun 1949 Indonesia ini masih belum stabil pemerintahannya itu masih bilang merdeka masih dalam cengkraman penjajah masih masih banyak pemberontak masih di dalam belum merdeka kita sudah meneklarasikan kemerdeka kalau negara itu sudah merdeka pasti ada namanya aturan disitu undang-undang sudah berlaku dan setiap perkumpulan atau setiap ormas itu harus punya legalitas badan hukum diakui oleh pemerintah itu dasar utama kenapa harga strateg ke organisasi karena jenjangnya lama kalau kita masih mempertahankan sistem peguruan kita tidak akan diakui oleh pemerintah kita masih bergerak tidak diketahui oleh pemerintah maka didirikan oleh peguruan atas dasar wasiat dari pendiri sendiri yaitu dihajar harja utama beliau mengamanahkan kepada yang sutomo mangkuk joyo supaya saya terhati ini satu kembangkan ajaranku sampaikan pesanku buatkan wadah disitu dalam dasar itulah mas sutomo mangkuk joyo mengumpulkan saudara-saudaranya terhati terhati ketika itu membuat satu wadah namanya persaudaran seti hati terhati oh iya jadi persaudaran seti hati terhati nama itu muncul ketika Indonesia ini sudah merdeka merdeka dan disitu lahirlah organisasi persaudaran seti hati terhati untuk menandai bahwa kita itu setiap satu perkubuan harus ada ikatan solokasarannya kalau dibilang enaknya itu mendata lah digata lah jadi dia tahu disitu ada aturan organisasinya berapa jumlah warganya ada tahun-tahun pengesan yang jelas dan pembukuannya jelas kayak gitu dan disitu kita tahu kalau sudah berorganisasi kita akan megang data seperti KTA seperti diagam di apa itu dasarnya diorganisasi tidak DRD tapi untuk keilmuan tidak dimasukkan dalam organisasi tidak ada sistem perguruan perguruan makanya kita tidak full organisasi kadang kalau kita mengandung sistem organisasi full kekuasaan mutlak itu di tangan orang banyak siapa yang mayoritas disitu dominan akan menguasai satu organisasi tapi bisa memilih pemimpin milih siapa disana lewat di tunjuk tidak harus voting tidak harus pemilihan karena kita masih semi organisasi tidak full organisasi karena kita masih memegang kekuasaan itu sejarah jadi jangan kaget kalau ada pemilihan ketua ranting itu hak menutak oleh ketua pusat kita tidak punya hak untuk wah ini satu ranting ini bukung ini nanti jadi tidak bisa kalau secara organisasi kalau satu ranting ini bukung ini mesti jadi secara organisasi tapi kalau secara berguruan tidak ada satu khususus yang menunjuk itu itu bedanya makanya harus tahu kekuruan dan organisasi dan organisasi saya terhati itu awal awal Indonesia waktu waktu Indonesia itu transisi pemerintahan dari kolonial Belanda ke pemerintah Indonesia disitulah lahirnya organisasi bisa dibilangkan kita itu organisasi apa ya historis atau organisasi pertama jadi PSHT ini organisasi pertama Indonesia di Indonesia yang terdaftar di Indonesia kita harus bangga dan mereka yang sudah berorganisasi yang perkumpulan dari syarikat apa syarikat islam belum ke organisasi pendaftaran organisasinya belum masuk ke pemerintahan ketika kita mendaftarkan organisasi kita di pemerintahan Indonesia disitulah presiden pertama kita Bapak Soekarno itu mengangkat perintis atau pendiri PSHT di ajar harja utama menjadi pahlawan perintis kemerdekaan pahlawan perintis kemerdekaan itu hanya di S-H-T-R-A-T semua pencak silat di Indonesia ini tidak ada ketua pendirinya sebagai pritis kemerdekaan tidak ada Masya Allah makanya sebagai warga Isatrati kita harus bangga harus bangga dengan itu jangan sampai Isatrati ini jadi jelek di mata masyarakat padahal Isatrati itu ikut perjuang di kemerdekaan kita kalau dibilang jelek kita ingin tanya dulu jeleknya dimana jeleknya itu dikenal dengan seperti oknum oknum yang tidak jelas mas seperti aku buat konten itu rata-rata itu pasti di komentar itu tukang kroyok apalah sebenarnya Isatrati tidak pernah mengajarkan itu kalau dibilang Isatrati tukang kroyok kita itu ingin menunjukkan kekompangan kita kesolidaritas yang sangat kuat antar warga kenapa prinsipnya dulu kalau semakin banyak orang mendukung semakin banyak kumpulan dia akan menang kalau orang tidak pernah ngeroyok itu tidak pernah punya kawan makanya dia jalan sendirian kalau kita sebagai warga Isatrati kenapa kita kong meroyok karena kita ingin membilang kualitas dan menunjukkan solidaritas kita ini kuat itu pun tapi jika benar mas ya kalau dibilang benar atau salah mungkin itu urusan berbadi organisasi ya maaf ya kenapa kita punya prinsip saudara kita itu walaupun salah benar kita harus bila oh gitu mas nah kalau sudah dibilang diselamatkan saudara kita ini kita selamatkan baru disitu nanti hukum organisasi dalam perguruan kita berlaku untuk dia kalau dia itu melanggar hukum ya kita bareng-bareng serahkan dia ke pihak yang berwenang kalau dia melanggar organisasi ya kita akan beri sanksi organisasi contoh gini saudara kita ini salah mas ya dia mungkin berbuat kesalahan di luar daripada saudara kita ini dibukuli oleh orang sekampung lebih baik kita bina sendiri kita pukuli sendiri kenapa biar saudara kita yang kena buat masalahnya tadi tidak lepas dari kita untuk menyelamatkan organisasi kita untuk menyelamatkan persaudaraan kita salah tetap salah tapi cara kita menyelamatkan persaudarannya seperti itu jangan kalau tahu saudara kita salah kita lepaskan nanti saudara ini hilang tidak akan kembali lagi ke kita apa mas itu alasan kenapa kita bina masih kita nasihat tapi kalau untuk anarkis aku kurang setuju mas kalau anak karena satrati kan berdiri atas keadilan seperti itu kalau kita anak kita malu lah benar malu sama lelur kita lelur kita itu menciptakan isyat rati membuat isyat rati itu untuk perdamaian menciptakan keindahan memayu hayuning bawang kalau bahasa islamnya itu menjadi rahmat sekalian alam kalau itu dibawa oleh warga yang tidak bertanggung jawab jatuhnya membuat keonaran itu fatal kelasnya mas satrati itu indah kenapa aku bilang satrati indah itu seperti ini ketika saya bertemu dengan mas aris persaudaraan yang tidak mengenal waktu saat bertemu seperti sudah seribu tahun mas itu yang membuat indah makanya saya sampaikan kalau isyat rati itu kadang keroyokan kadang membela saudara kita yang mungkin saudara kita itu salah di mata hukum mata masyarakat diharap dimaklumi karena organisasi kita ini terlalu kuat terlalu kuat dan solidaritasnya itu terlalu kental terlalu kuat kenapa kita sudah tahu beliau ini melanggar hukum melanggar apa ibaratnya hukum lingkungan hukum adat atau hukum apa tapi masih kita pilih kenapa karena kita sendiri itu punya DRT kita sendiri punya aturan kita sendiri punya sumpah kalau kita selamatkan kita adili disitu selesai dengan aturan organisasi mungkin kasarannya kita bina ya kita bina bareng bareng kita ajar bareng bareng dia masih tidak apa baru kita serahkan ke yang berhati jadi tidak ada istilahnya desa terhati itu diselamatkan lepas itu disembunyikan lepas itu diwindungi jadi jangan jangan salah paham buat dulu dulu ya maksudnya itu bukan membela yang salah sama seperti asah ya ajaran kita yang asah tadi bukan asah sih asuh ya asuh karena dia lahir di isatrati baik buruknya warga itu tanggung jawabnya orang-orang isatrati tetap tahu benar dan salah dan wajib diketahui mas ya isatrati itu tidak ada satu pun sedikit pengajaran yang mengajarkan tentang jelek tidak ada tidak ada sedikit pengajaran mengajarkan tentang keburukan kalau kita bahas tentang interan ya interan mungkin ini privat untuk kalangan warga isatrati isatrati itu tidak boleh menceng sedikit pun dari as yang dinamakan sumpahnya orang isatrati itu pasti berlaku dan akan berlaku dan sumpah itu isinya tidak ada sedikit pun kita punya celah kesempatan untuk berbaca berbatonan disitu disitulah yang dipegang oleh orang isatrati kalau sedikit saja dia membuat kesalahan atau keluar dari jalur isatrati maka kita sebagai saudaranya berhakmin untuk kembali acara isatrati dengan cara isatrati kita tidak bisa menyampaikan kalau dengan cara menyakit bisa membuat dia baik harus kita luka karena prinsip kita gini isatrati itu acaranya baik dan orang-orang yang dia akan diberi isatrati ini orangnya orangnya tidak jelas dulu dari luar isatrati dibina untuk jadi baik dengan cara dipaksa mau tidak mau harus menerima kalau tidak mau menerima silahkan keluar isatrati ini organisasi kalau mau masuk isatrati harus baik harus ikut organisasi ikut aturan patuh dengan apa yang sudah ada seperti itu ini keluar jauh dari sejarah lagi kita melihat sejarah lagi ada sejarah lagi ada sejarah lagi isatrati itu didirikan tahun 1922 itu 23 tahun sebelum Indonesia ini nordeca 23 tahun ini umur yang sudah matang kita sudah tahu mana baik mana buruk kita sudah mengenal kalau orang manusia itu umur 23 tahun itu akunnya sudah full sudah complete dewasa nah sekelepas isatrati ini sudah dewasa barulah lahir Indonesia 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 ini isatrati ini punya anjil untuk memergekatkan bangsa ini untuk menerdaskan bangsa ini sampai sekarang tidak ada satu organisasi pun di Indonesia ini yang bisa menyatukan masyarakat Indonesia dengan berbilang kaum berbilang suku daya dia bisa disatukan lewat organisasi PSHT gitu aku pernah dengar mas ya aku buka sosial media kan tentang pembicaraan mana kamu menunjuk pembicaraan mas termaji bahwasannya esatrati ini dulu tanpa organisasi jalan gimana seumpamanya kalau sekarang esatrati tanpa organisasi mas menurut pandangan mas Aris karena mungkin gini mas ya mungkin kita semua tahu organisasi kalau merusak persendaran untuk apa organisasi mas tapi harus paham fungsi organisasi manfaat organisasi esatrati itu untuk apa jika esatrati tanpa organisasi mungkin begitu indah ketika ketemu orang esatrati tidak ada pertanyaan kubu ini tidak ada pertanyaan kubu ini tidak ada pertanyaan kamu ketua apa kamu ketua tapi kita sama-sama merestarikan esatrati dengan persaudaraan yang begini kalau kita lihat beda warnanya beda rupanya yang gineget kalau kita gigit tunggal rasanya filosofi yang sangat luar biasa untuk warga ini harus ditetapkan betul kalau warga tahu itu kita tidak perlu lagi organisasi mas satrati itu tidak dapat dikalahkan tidak dapat dihancurkan tidak dapat dimatikan ketika dia setia dia bisa menjaga hatinya persaudaraan setia hati satrati persaudaraan kita saling menjaga hati agar persaudaraan kita erat seperti bunga terhati bunga terhati itu kalau diangkat itu akarnya saling lilit persaudaraan kita maka dari itu orang satrati harus bisa menjaga hatinya dan hindarilah penyakit hati karena penyakit hati akan merusak persaudaraan Masya Allah berhenti berhenti juga